Halo semuanya, nama aku Nunafra Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya Terima kasih Di video kali ini aku mau ngajarin gimana caranya buat upload foto di Instagram lewat PC atau laptop Jadi kalian langsung masuk aja ke halaman instagram.com lewat google chrome Cuman lewat google chrome ya Nah kalian langsung bisa ngeliat nih buat login Kalian bisa masukin buat username, email, atau nomor hp kalian Ini aku coba buat pake username ku Username bisnis ku Kita masukin sama passwordnya juga Kita klik Kemudian login Nah kita tunggu sampe login Nah kalian bisa pilih not now atau save info Jadi nanti kan kalau mau save kalian gak perlu login buat masukin password lagi Nah ini dia tampilannya Masih tampilan desktop ya teman-teman Jadi kan langsung klik aja, klik kanan Kemudian pilih inspect Klik kanannya di bagian yang kosong aja ya Inspect Lalu nanti akan muncul bidang dengan kode-kode seperti ini Biasanya muncul di sebelah kanan atau di sebelah bawah Tergantung sama laptop atau PC kalian Nah kalian abis tampilannya begini Kalian pilih itu yang ada gambar hp kecil Kalian klik aja Ada perbedaannya kan Ini kalau tampilan desktop Nah kalau kalian klik lagi Nanti jadi tampilan hp Nah di bagian atasnya itu Yang ini Kalian bisa pilih Mau model hp yang mana Kalian bisa pilih Mau iphone Atau galaxy Atau pixel Dan lain sebagainya Nah setelah itu Kalian reload Atau refresh Jangan lupa buat di refresh Supaya nanti tampilannya berubah Karena kalau yang tadi itu Belum ada tampilan yang Seperti di smartphone kalian Yang ada tombol plusnya itu Nah kalau ini udah Seperti tampilan hp Sudah mirip Nah ada tombol home Ada search Ada buat upload foto Kemudian ada notification Sama buat ke profile Dan juga ada buat Message Setelah itu kalian bisa Lihat-lihat Bisa scroll Aku akan cobain Buat upload ya Upload satu foto Buat contohin Langsung aja Klik tombol yang tengah Kemudian pilih file Aku pilih file yang ini Buat contoh aja Jadi kalian bisa pilih apa aja Cuma disini kalian gak bisa upload video ya Teman-teman Cuma foto Kita coba Nah kalian juga bisa edit Filternya juga bisa diubah Bisa di otak atik Pokoknya tampilannya mirip sama yang di hp Ini bisa kalian kecilin juga Kalau layarnya Cuma ini aku pilih yang besar Jadi kalian bisa pilih filternya Seperti apa Seperti sama yang di hp kalian Edit Terus kalian juga bisa putar Itu ada tombol Kemudian Kalian pilih next Kalian bisa Tulis captionnya Sesuai yang ingin kalian tulis Kalian tulis aja Setelah itu Abis kalian tulis Kalian pilih share Nah terus udah deh Nah tapi inget ya teman-teman Kalian harus buka ini di google chrome Nah ini udah selesai di upload Jadi Selesai Jadi begitulah teman-teman Cara upload foto Lewat laptop Atau pc kalian Terima kasih Jangan lupa subscribe Bye